Halo internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam, kolektor Sobat Miskin di channel Bang Agam Dadam Yo, kali ini gue mau review lagi mainan Endgame ya Dalam rangka merayakan hype dan syukuran rilis dan suksesnya film Endgame Jadi gue terus mau review all about Endgame Tapi kalo kalian bosen, coba komen aja di bawah Bilang aja, bang gue bosen lo review mainan Endgame terus Tapi gue gak peduli, gue bakal tetep review mainan Endgame So, kali ini gue mau review salah satu SHF Endgame yang sudah gue dapet Nah, ini dia Black Widow Almarhumah So, gue sengaja review SHF Endgame ini agak telat dari filmnya Karena emang sengaja biar kalo gue review di awal-awal film muncul Itu banyak alay-alay ya pada spoiler Tapi kalo sekarang sudah aman, kalian mau spoiler terserah Karena spoiler sih itu sudah halal ya So, langsung aja ini gue mau review SHF Endgame pertama Black Widow ya Jadi langsung aja gue review di box beracun ya Biar lebih jelas dan lebih mantap reviewnya Cus Oke gengs, ini dia SHF Endgame Black Widow Ini jujur aja Black Widow ini salah satu karakter yang gue gak terlalu suka ya Cuman pas di Endgame ini, you have my respect Dan actingnya Scarlett Johansson di Avengers Endgame ini bener-bener total banget ya Gue suka banget Kalian bisa lihat lah gimana stressnya dia Gimana tertekannya dia ya Karena kelakuan si Thanos Dan mungkin karena dia kehilangan sahabatnya juga Jadi gue bener-bener respect dan suka banget sama Black Widow ya Terutama di Avengers Endgame So, langsung aja ngomongin mainannya deh Kok jadi ngomongin karakternya ya Kita lihat lebih deket dari atas dulu Jadi kalau Avengers Endgame ini Mostly packing-annya warna putih ya Ini kelihatan figure-nya dari atas Dan ini ada tulisan SHF Figure Arts The New Standard, bla 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 Tulisan Black Widow, Marvel's Avengers Endgame Ini ada icon Avengers-nya Lalu ada stiker Marvel Designed by Tamashination Ini ada logo Tamashination-nya Dan logo Bandai warna biru Di sisi kirinya ada icon Avengers Dan logo SHF Figure Arts Tulisan Black Widow Another side Ada logo SHF Kecil Tulisan Black Widow di samping Dan ada stiker Ini stiker apa nih? Oh, Tamashination Quality ya And then di belakangnya Tulisan Black Widow Logo SHF Dan ini ada beberapa Foto figure-nya yang dipostkan Ini Simple Style and Heroic Action Bla 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 Bahasa Jepang I don't understand Lalu ada stiker Hong Kong ya Lalu ada warning 15 up Dan ini ada Asterix nih Produk made different from photo Wah, jebakan Batman nih Oke, langsung aja Gue mau buka mainannya ya Ini bener-bener masih segel Gue belum buka sama sekali Pas pertama dateng Belum pernah gue buka Gue simpen Gue tahan-tahan banget nih Buka mainan ini Spesial buat unboxing Cial lah Padahal emang lagi gak ada waktu ya So, langsung aja gue buka ya Ini masih solatif Gue butuh benda tajam dulu Sejujurnya kalau packaging Gue lebih suka Infinity War ya Lebih beragam gitu warnanya Ini yang sudah rilis sih Ada tiga Tenus Black Widow Dan Nman Semuanya tipikalnya warna putih Kayak gini ya Nah, ini dapet Thank you for purchasing this product And your support Nanti gue baca deh Lalu dapet Weh, bisa ngaca Halo Halo Ada kertas metalik ini Gue balikin lagi And ada manual book Yang pastinya jarang dibaca Oleh orang-orang seperti saya ya Gak tau kalau kalian beli mainan Atau beli barang-barang Ada manual book kayak gini Dibaca apa gak? Coba komen di bawah ya Kalau gue sih jarang ya Jadi belajar sendiri aja Dan ini dia figure-nya Kelihatan ya Dapet aksesorisnya Satu head sculpt kepala Dapet dua senjata batang Lalu ada Ini apa nih? Kayak tempat pistol Ada pistolnya dua Dan tangan ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ada empat pasang tangan terpisah ya Ada lima dengan yang sudah nempel di body Oke, langsung kita lihat lebih deket aja ya Oke, gengs Ini dia detailnya Si figure-nya Wuh, cakep sekali ya Detailnya nice Emang bener-bener deh SAF nih Cakep bener ya Dari atas sampai bawah Really good Detailnya simply best banget ya Karena suitnya juga warna hitam doang Lihat lebih dekat Mukanya Ini bener-bener merepresentasikan Scarlett Johansson Atau Natasha Romanov Tapi sebentar Kayaknya Rambutnya agak Salah ya Kalau gak salah Rambutnya tuh sebenernya Lebih merah ya Tapi ini agak coklat Bener gak? Correct me if I'm wrong ya Kalau gue inget-inget lagi Di endgame dia Rambutnya tuh merah sebenernya Tapi ini merahnya Gak merah sih Malah coklat Aduh Tapi gak apa-apa lah Tetap cakep ya Lihat Bodinya Suitnya nice banget Eits Stavlul halal azim kepegang Nenek-nenek maaf ya Nengs karjo Ini detailnya nice ya Karena warna hitam Jadi lebih elegan Ditambah detail-detail Garis-garis gitu Terus kayak tekstur bajunya itu Berasa banget ya Keliatan ya Keliatan ya Nice Ini ada logonya Oh beltnya emang miring nih Gengs nih beltnya miring Lihat nih pelindung lututnya Detailnya kece banget Ada detail lagi Wow Gokil Mini hot toys ya Kalau lihat dari detailnya Lihat sepatu bootnya Nice Then that's America's ass Cakep banget Nice Lihat detail tangannya Scoot Ini gue suka banget nih Ada detail kerutan-kerutan Di bagian Belakang Punggung Pinggul Nice Di tangannya juga Lihat nih Kerutan sininya Keren ya Keren ya The best Nice Detailnya sih Sudah tidak usah diragukan lagi ya So sekarang gue mau cek Aksesorisnya Satu per satu Yang pertama Ada faceplate ya Ternyata faceplate Gue kira headscope Sorry Ternyata ini faceplate Aduh Bedanya sedikit banget sih Cuman ini matanya lurus Ini agak melirik Dan senyum sedikit Ekspresinya Gak terlalu ekstrim ya Bedanya Kenapa gak dibikin ekstrim sekalian Gitu lagi action kek Lagi mangap Kayak apa kek Tapi gue tetep suka banget Cakep banget mukanya Dan matanya hijau Jelas banget Kelihatan hijaunya Ini sekalian Kalau mau dicopot Ganti mukanya Gampang Plug and play Nah ya Plug and play Kayak gini Sudah ganti deh Dengan Headscope Lirik manja Lalu Aksesoris berikutnya Ada senjata Tongkatnya ini Ini detailnya Nice ya Kecil-kecil Tapi Full of detail Dan ini bisa dicopot Tuh Bisa dicopot Gue gak tau nih Buat apa dicopot ya Oke Lalu dapet Tempat senjata Di paha nih Kayaknya Kalau yang terpasang sekarang itu Dia set Dengan senjatanya Ini gak bisa dicopot Jadi dia bikin alternatif Holder gunnya Jadi kalau lagi Ceritanya senjatanya dipake Ganti pake yang ini Aduh ribet banget ya Kenapa gak dia bikin Pistolnya bisa dimasukin Ke holder gunnya aja ya Kayak Fall agents gitu Dia bikin senjata Nah ini dia juga dapet Pistol Soalnya Jadi kenapa gak Dibolongin ini Tempat senjatanya Tinggal dimasukin Gini Jadi lebih efektif Gak mau bazir bahan Men Ya gak Men lo Kalau mau Pose lagi pegang pistol Ganti Ininya yang gak ada Pistolnya Kalau lagi gak dipake Ini ganti Dengan yang ada pistol Gitu kan Ribet gitu ya Netizen Bisa cuman komplain So ini dapet pistolnya Dua pasang juga Pistolnya Ya Standar lah Polos Kecil Handgun biasa Oke nextnya ini ada Sepasang tangan Lagi Tangan emplok ya Terus kalau kalian liat Di kanan kirinya beda Sebelah kirinya dia ada GPS quantum rimsuit ya Tapi ini gak movie akurat Ini yang sudah bocor Di internet Sebenernya Akhirnya di reshoot ulang Dibikin bentuknya Device-nya agak sedikit beda Kalau kalian inget di filmnya ya Bentuknya gak kayak gini nih Lalu dapet Relax hand Sama ya Detailnya mirip Keren banget detailnya Lalu dapet tangan Menggeggam Ya ini ada bolongannya Sepertinya buat Menggeggam senjatanya ini Oh jadi dia dicopot Biar bisa pasang di tangannya Nah gini Oh Nah gitu Makanya senjatanya bisa dicopot Berikutnya ada tangan Ini Lagi megang pistol Berarti lagi menggeggam Pistol ya Coba Coba Nah Ini dia Oke Very nice Perfectly fit ya Pastinya dong Nice Oke sekarang Kebagian artikulasi Ya Dari atas kepala dulu Seperti biasa Harusnya bisa 360 derajat Yes Dia bisa Cuman agak Keganggu sama Kepangan Elsa nya ini Sama ininya juga Oh iya Ini senjatanya bisa dicopot Batang senjata Disini Lalu bisa Goyang-goyang Seperti ini Kepalanya Nice Tangannya Bisa segini jauh Skut Lalu 360 derajat Pastinya Dan dia Butterfly join Nah ini keliatannya Butterfly join Jadi bisa Lebih maju gitu Posisi tangannya tuh Dan bisa lebih Ke belakang gini Karena ada efek Butterfly joinnya Dan sikunya bisa ditekuk Segini Dia gak ada Bicep nya Tangannya bisa diputer Ke atas Ke bawahnya juga bisa Ngikutin poros Artikulasinya aja Nah di bawah nenennya Ada artikulasi juga Bisa diputer Seperti ini Pinggangnya juga ada Tapi Agak sedikit keras ya Ini pinggulnya Kalau diperhatikan Agak sedikit besar ya Ini isu yang sama Dengan SAF Captain Marvel Dan gue gak ambil sih Karena Gak tau ya Kurang serak aja Captain Marvel Ini Pinggulnya lebih besar Tapi Katanya juga Untuk kebutuhan artikulasi So makanya kita coba aja Kakinya bisa split Segini jauh Nice Black Widow gitu loh Nendang ke depan Ini ke belakangnya bisa jauh Tapi Bagian pinggulnya Ikut naik ya Kalau dilihat di beberapa sisi Agak terlihat aneh Tapi ini Emang Kebutuhannya Buat artikulasi Bluetoothnya juga Sempurna Double join Perfect Kakinya ke atas Ke atas seperti ini Ke bawah Segini Ada artikulasi lagi Di ujung kakinya ya It's perfect Good lah Pastinya dong Harus bagus dong Mainan Mahal gitu loh Dan ini dia Perbandingan Black Widow Dari Marvel Legends Dengan Quantum Rim Suit Dan sebelah kanan Black Widow Di Avengers Infinity War Coba kita lihat Headscope nya Konon katanya yang Ini nih Mirip ya Cuman beda rambut Dan Finishing catnya Lihat warna kulitnya Gak tau Gue lebih suka yang Infinity War ya Kalau yang ini Lebih putih Pucet Kayak mayat gitu Mungkin karena emang Dia bakal mati ya Di film Endgame Lihat kalau yang Infinity War Lebih smooth gitu ya Catnya ternyata Nah ini Kalau yang Marvel Legends Awal pertama gue Pegang tuh Kayaknya keren banget ya Nice Tapi begitu dibandingin Sama SHF Muka Marvel Legends Jadi sedikit menyedihkan Tapi tetep bagus kok Tetep bagus It's okay lah Buat kolektor sobat miskin Ya gue tetep puas Sama Marvel Legends ini So ini dia perbandingannya Matanya sama-sama hijau Lihat ya Nice Secara tinggi Yang pasti Marvel Legends Lebih tinggi Dibandingan SHF Oke geng Itu tadi review SHF Endgame Black Widow Jadi gue dapet SHF ini Di salah satu seller Di Facebook Alex Gomo Kalian bisa langsung search aja Dia adalah salah satu seller Yang barangnya Tercepat ya Gue dapet di harga 1,3 ya Jadi karena emang barangnya tuh Cepat banget ready Dibanding seller lain Coba kalian komen aja Di bawah Menurut kalian Gimana figure ini Worth it atau enggak Untuk di koleksi Atau nunggu Marvel Legends Yang entah kapan Bakal dibikin Jangan lupa di like Dan subscribe channel Bang Agam Dadam Share juga ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Ikut keracunan So sampai jumpa Di review berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Oke ini kalau side by side Dengan Ronin Marvel Legends ya Agak sedikit kecil memang Untuk SHF Tapi karena Knowing dia adalah Karakter cewek Jadi ya bisa lah Diakalin Kalau mau di foto Barang nanti Pastinya gue bakal Recreation Scene dia di formir Mungkin ya Ditunggu aja Sampai jumpa 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 Terima kasih.